Intro Pemirsa debat calon gubernur dan wakil gubernur Gorontalo di Metro TV yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Gorontalo telah berlangsung dengan meriah. Tampak hadir Ketua KPU Gorontalo dan pelaksana tugas gubernur. Ditemui setelah selesai debat, pelaksana gubernur Gorontalo Junan Arifakrulo mengungkapkan akan selalu menjaga netralitas ISN di Provinsi Gorontalo. Gorontalo itu daerah yang tenang, daerah yang aman. Kemarin sedikit ada friksi di Kabupaten Buah Lemo ketika salah satu pasangan calon dicoret oleh KPU. Nah sekarang aparat keamanan dari Polda, Pak Kapolda, Pak Dandim, kemudian dari BIN daerah terus bergerak mengaman situasi sekarang sudah pulih, sudah terkendali. Masyarakat sudah bekerja seperti biasa, tahapannya sudah berjalan, sudah pencetakan kertas suara. Jadi dari Gorontalo tahapan pilkadanya berjalan sesuai dengan tahapan dari KPU. Pemerintah dari provinsi dan aparat keamanan mendukung penuh tahapan ini. Insya Allah tanggal 15 semuanya berjalan baik dan saya mendorong semua masyarakat yang memiliki hak pilih untuk berbondong-bondong ke TPS. Memilih pemimpin kita dengan cara damai, aman, dengan pendekatan yang sejuk. Hiklain kita adalah pilkada yang mengembirakan. Memilih pemimpin harus dengan cara-cara yang mengembirakan. Tidak boleh ada tekanan-tekanan politik, tidak ada perasaan gundah, galau, tidak ada. Semuanya harus datang ke TPS dengan perasaan gembira memilih pemimpinnya. Pemirsa debat tasangan calon gubernur dari Gorontalo yang diselenggarakan di Metro TV merupakan rangkaian kampanye para calon gubernur untuk memberikan kepastian bagi para calon pemilih yang secara serentak akan dilaksanakan di bulan Februari mendatang. Linggo, James Abdul Jabar, Vera, Suara Jakarta.